Minecraft tapi sangat-sangat susah. Ada bar haus, ada bar energi, ada bar suhu, dan lain-lain. Let's go! Hari pertama di mod ini aku jalan-jalan biasa dulu, dan baru satu menit ternyata bar energiku udah berkurang setengah. Setelah itu aku ambil empat kayu, bikin crafting table, dan menemukan ruin portal. Ruin portal? Wow! Tiga obsidian, flint and steel, langsung dapet golden carrot, fire charge. Kemudian disitu aku inisiatif bikin portal, tapi ternyata obsidian-nya kurang satu. Dan tiba-tiba... Eh, ini kenapa guys? Kok ada merah-merah guys? Ini apaan? Oh! Oh! Kita bisa kepanasan guys! Oh kalau kayak gini kita kepanasan ya? Oh kita di samping magma sama lava guys. Nah kalau kita terjun ke air, kita berkenerang ya. Langsung jadi dingin. Oke, 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 oke. Selanjutnya aku ngambil banyak stone, membuat stone tools, mengambil pasir, membuat karskol, dan memasak pasirnya. Ketika aku di tepi jurang, aku melihat banyak kol, jadi aku turun dan memainingnya. Guys, cara nambah energi gimana ya guys ya? Nggak tahu. Apa kita harus tidur gitu buat nambah energi, atau kita harus makan gitu buat nambah energi? Coba deh ya, kita makan sekali apakah energi kita bertambah? Oh enggak. Energi kita nggak bertambah guys pas makan. Coba sebentar kita nggak melakukan aktivitas apapun seperti pengangguran. Apakah energinya akan bertambah kalau kita diem doang? The next day. Oh, bertambah, 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 bertambah. Ya, jadi cara untuk menambah energi adalah menjadi pengangguran. Oke. Kemudian aku membuat bottle, mengambil air laut, dan meminum airnya. Nice. Eh, lah, ada ijo guys. What? Ijo itu efek apaan guys? Oh, kita tuh bakal kena efek thirst sama sakit perut guys kalau kita minum airnya, air laut guys. Waduh. Kayaknya efek sakit perut bikin lari kita agak melambat sedikit guys. Dan efek thirst tuh kayaknya sama kayak efek yang zombie itu ya guys ya. Maksudnya, jadi kalau kita minum tuh cuma nambah dikit guys. Oke, oke. Aku berburu domba dan mengaktifkan turu mode on. Oh, kalau kita tidur energi kita bertambah coy. Mantap, 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 mantap. Uh. Setelah berjelajah lumayan jauh, akhirnya aku berhasil menemukan sugar can. Membuatnya menjadi kertas dan meng-crafting karskol filter. Karskol filter berguna untuk menjernihkan air agar bisa diminum. Sekarang, sumber air, Sudekat. Kita minum aqua. Kita gak bakal kena efek thirst dan nanti storm matchnya. Eh, kok jadi nambah? What? Sakit perut kita jadi level 2 guys. Gimana cara kita menghilangkan storm match? Gimana saya tahu? Storm match 5 lagi guys. Oh men, udah akut ini. Aku kenamah. Oh tidak, aku kenamah guys. Tidak lambat banget guys. Sakit perutnya udah akut guys. Kemudian, aku minum aqua terus menerus tapi malah membuat perutku kembung. Kenapa kita? Oh, karena kita kembung kah? Ampun, 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 ampun. Kita gak boleh minum air kalau udah penuh guys. Yang bener. Ntar kembung dan kita berkurang darahnya. Karena bermasalah di versi 1.18.2, jadi aku menggantinya ke versi 1.18.1. Ternyata efek sakit perut yang tadi adalah bug di mod itu. Setelah itu, aku langsung pergi tidur. Pagi harinya untuk mencari iron, aku turun ke dalam cave. Setelah mengambil beberapa iron, aku menyadari satu lagi kesusahan di mod ini. Yaitu ternyata di malam hari, lari kita menjadi lambat. Jadi lambat banget guys nih. Aku udah lari loh. Kalau kita jalan biasa segini ya. Kalau kita lari segini guys. Pelan banget loh. Kayaknya kalau efek malam hari sih guys. Setelah aku punya 30 iron, aku membuat banyak armor. Kemudian aku pergi ke atas untuk mengambil kayu dan berdiam diri untuk mengisi energiku lagi. Tapi sayangnya setelah menunggu agak lama, bar energiku gak bertambah-tambah. Karena cukup frustasi, jadinya aku penasaran pengen mencoba apa yang terjadi kalau energiku habis. Oh ada energi merah. Wow. Energi merah ini ngapain? Kalau habis juga apakah darah kita berkurang? Kita coba guys. Energi merah kita sudah getar-getar guys. Aduh oh iya iya. Bener-bener-bener-bener-bener. Tidur, 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 tidur. Wah mati guys. Aduh. Man. Overwork. Kita terlalu ini ya guys ya. Terlalu banyak bekerja guys. Terlalu banyak aktivitas. Jadi kita mati ya. Kita respawn lagi. Untung kita udah respawn set guys. Kemudian aku bikin shield. Dan masuk lagi ke dalam cave. Dan gak sengaja menemukan main shaft. Setelah berjalan lebih dalam di main shaft. Akhirnya aku menemukan chest. Wow. Pas banget guys. Nice. Oh. Oh kita juga gak boleh didekat. Furnace guys. Wah bentar kita kepanasan ya. Wow men. Sangat realistis sekali bos. Setelah memasak banyak gold. Aku memutuskan pergi ke atas. Di atas aku membunuh sapi dan kuda. Untuk mendapatkan kulit. Agar punya bahan untuk membuat tupperware. Setelah berhasil membuat dua tempat minum kulit. Aku kembali lagi ke ruin portal di awal. Untuk pergi ke nether. Warna biru. Makin panas guys. Kalau di nether ya. Makin panas guys. Sepertinya kita harus lepas armor guys. Biar gak terlalu kena panasnya. Kok pengen liat gold armor tuh temperaturnya berapa guys? 1,5. Paling kecil apa? Diamond guys. Oh. Kita harus bikin diamond dulu. Temperaturnya dia paling dingin ya. Kalau iron tuh terlalu panas. Kita harus bikin diamond armor dulu cuy. Ternyata aduh. Kita kembali lagi. Setelah kembali cover world. Ternyata aku sangat beruntung. Karena berhasil menemukan diamond lagi. Uh. Diamond guys. Wow. Dan di ketinggian 57. Aku buat trapdoor. Dan melakukan strip mining. Uh. Oke guys. Diamond lagi. Mantap. Nice. Diamond. Diamond yes. Udah complete guys. Uh. Oke. Udah 25. Jadi saatnya kita kembali lagi ke ruin portal kita yang tadi cuy. Sebelum kita kembali. Kita buat dulu diamond armornya. Nice. Di nether aku mencari gold lagi. Dan menukarnya dengan para piglin. Gak dapet enderpearl guys. Ya sudah lah ya. Ah. Sedih guys. Uh. Wow. Ada basaltelta. Eh basaltelta apa namanya? Bastion remnant. Nice. Nice. Kita buka chestnya. Uh. Curse of Vanishing. Fortune 1. Lumayan. Looting 3. Lumayan. Ketika lagi berada di Soul Sand Valley. Aku melihat di kejauhan ada tower fortress. Wow. Wow. Guys. Kayak bisa lihat. Uh. Fortress. Mantap bos. Uh. Banyak sekali bos. Tapi tidak masalah. Kita punya fortune guys. Punya looting 3 maksudnya. Dapet 9. Uh. Enak banget guys. Punya looting 3 loh. Kita tinggal nyari nether. Warp forest. Wuhu. Oke guys. Kita sudah berhasil menemukan warp forest ya cuy. Nice. Nice. 9 coy. Wuhu. Mantap. Oke. Itu dia target terakhir kita. Nice. Wuhu. 16. Wuhu. Dapet 4 men. Pake looting 3 coy. Mantap. Langsung kita balik ke rumah dengan sangat gembira guys. Oke. Kita ada di jungle biome. Dan let's go langsung saja kita lempar. Nah kesini bener kan. Bener emang di jungle biome sini guys. Oke nice. Wuhu. Nice. Wuhu. Wuhu. Oke. Aku sudah ganti shadernya. Dan let's go. Oke guys. Saatnya kita manjat kesini ya. Oke nice. Turun langsung guys. Cepet cepet. Turun. Aduh. Aduh kena serang lagi sekali guys. Bahaya. 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 Oke. Kita tinggal menunggu timing yang tepat saja guys. Hajar. 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 Wuhu. Oh man. Energi kita tinggal setengah doang coy. Wuhu. Wuhu. Let's go baby. Kita ambil dulu. Oke. Bye bye. Oke guys. Kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa like ya. Jadi udah. Itu aja. Dan thank you. Bye bye. Wah ini udah merah guys. Sebentar lagi mati nih kita. Wuhu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.